Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat hyperlink pada dokumen Microsoft Word Jadi hyperlink ini artinya kita menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain atau kita menghubungkan dari aplikasi Microsoft Word ke aplikasi Microsoft Excel Oke kita mulai saja Langkah pertama kita buka Microsoft Word dulu Jadi contohnya misalkan seperti ini ini kita besarkan dulu Di sini Anda ketik dapat dilihat pada tabel 1 Jadi tabel 1 ini berada pada aplikasi Microsoft Excel Langkah pertama untuk membuat hyperlink pada Microsoft Word adalah Anda bisa blok tabel 1 seperti ini Langkah selanjutnya Anda klik menu insert Setelah itu Anda pilih dan klik hyperlink Di sini kita akan cari file Microsoft Excel ya dimana kita akan link nanti ke aplikasi Microsoft Excel Jadi bisa juga Anda linkan ke aplikasi yang lain ya atau Microsoft Word Jadi misalkan file Excel nya ini ya tabel 1 nya di sini Kalau sudah kita klik OK Perhatikan di sini tabel 1 nya sudah berubah menjadi tulisan warna biru Jadi caranya untuk melink ke aplikasi Microsoft Excel Caranya Anda bisa tekan control di keyboard Setelah itu Anda klik tabel 1 Langkah selanjutnya Anda bisa pilih dan klik yes Maka nanti akan diarahkan di Microsoft Excel ya Jadi begini cara menghubungkan atau membuat hyperlink pada Microsoft Word ya Dan dihubungkan filenya ke Microsoft Excel Oke, demikian materi singkat ini Silahkan Anda praktekan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!